Oke selamat siang Hari ini Kami akan Memulai dengan Melanjutkan pengangkutan bahan bangunan Untuk rumah bebas pasunya ke Seja Runtijal untuk Serga Palace Anda melihat hari ini kita sudah membuat semen Besi, kumpah, dan banyak Para kecil yang lain Nanti akan dilanjutkan Kita akan paket Kita sudah masuk Pengadaan bahan Kita ingat ini juga sesuai Sudah menentu Jadi kami harus segera menentukan Pangguran supaya Bisa tiba di tempat Karena musim dan Kepadaan bukannya Semua pengawalan buah pales ini berjalan lancar Sehingga dia bisa dirawat Dan bisa tetap buli Dan selanjutnya Bapak Ibu yang selalu mendukung Dan berdoakan kami Untuk membantu orang-orang sakit Dan berusaha di kampung-pampung Di kelarangan di Indonesia Anda melihat kita sudah mati Di sini ya Ini pickup baru yang kami terima Dan sekarang mulai bekerja Untuk mengangkut bahan-bahan Ini ada besi Dalam ini Ada semen juga Dan bahan-bahan yang lain Yang butuh perlindungan Untuk tidak kenal Dan ini para fratri kami Dua orang Ada tutang dua orang juga Oke dari flores Loading Dan saudara-saudara Anda melihat inilah Gunas jalan yang harus kita lewati Menuju kampung var Jalannya itu masih belum asfal Dan jaraknya cukup jauh Dari jalan asfal Sekitar dua atau tiga kilometer Dan membutuhkan Perjuangan yang berat Untuk bisa melewati Medan ini Ada yang mendaki Tapi juga ada yang Penuh dengan rumputan Di antara Kebun-kebun penduduk Dan juga Dan kelihatannya Cukup jarang mobil lewat Ke kampung ini Mereka masih menggunakan motor Atau Jalan kaki Di jalan setapak yang singkat Tetapi untuk mengantar Bahan-bahan ini Ya kita harus melewati Jalan raya ini Yang bisa dilalui Dengan kendaraan Butuh nyali Dan keberanian Dan juga butuh Pengorbanan Untuk bisa Sampai ke tempat ini Karena Mau tidak mau Kita harus berjuang Untuk bisa melayani Dan membantu Pasien kita Balance Agar bisa pulih Dari Gangguan jiwanya Kita membutuhkan Kehati-hatian Dalam Untuk tempat ini Ada Dua flutter kami Yang Bisa membantu Menyetir juga Pergantian Dengan saya Oke Dan disinilah Kemarin Truck kita Sempat bertahan Selama Satu hari penuh Satu malam Karena Juga hujan yang tinggi Hingga Selesai Tentuk Dilewati Kami pun juga harus Melewati jalan yang sama Untuk mengantar Bahan bangunan Kita tidak bisa Memakai lagi Truck itu Karena Dia mengalami kerusakan Karena Naik turun disini Dalam kondisi Becek Demikianlah Kira-kira Gambaran Semakin besar Perjuangan kami Di Pedalaman Flores Untuk membantu Pasien-pasien Dengan Gangguan jiwa Jarang sekali Kita melalui Jalan yang Aspal Ke Perkampungan Yang ada Yalah Jalan seperti ini Emangnya Perkampungan Yang tangguh Untuk bisa Menjangkaui Kampung-kampung Di Pedalaman Dolores Terima kasih Kesulitan Jalan Dan Medan Yang Susah Tetapi Ya bagaimanapun Juga Kita harus Berjuang Berkorban Agar bisa Melayani DGP Dan Semangat kami Selalu datang Dan Saudara-saudara Yang selalu mendukung kami Mendoakan Ini semua Semedan Ada solar lagi Takut Tidak bisa Lanjut Tulang Kalau solar habis Di sini Di hutan Di kampung Di kampung Ini Motor Hio Bu Oke oke Gas Mereka Buat Jalan Baru Sekarang Jalan Kebar Semakin Lebar Tambah Lagi Om Lavang Hei Ini Bos 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 Baterandil Sedang berjuang Untuk Melewati Jalur-jalur Terjal Gas Gas Oke Selamat sore Jadi setelah kita melalui perjalanan yang panjang Selamatkan Dan juga Jalan Jalan Lalu Akhirnya kita cukup Di kampung Bar Di kampung Kalen Spasional Perjalanan yang akan menerima rumah 12 Masuk Dekat 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 Menawaran Semangat Kita Bantu Tambahan Bangunan Di sini Ini Para Pater Kanan Kanannya Lokal Tung Ini keluarganya Valens Wah Ini Kampung Bar Kampung Bar Kampungnya Valens Ini Keluarganya Valens Rumah Valens Jadi anda melihat Rumahnya Sangat sederhana Dia adalah Salah seorang Dari keluarga Yang Tidak Mampu Dan setelah Kita sampai Kita mencoba Untuk Mendeskripsikan Menggambarkan Dan menjelaskan Lokasi Pembangunan Rumah Bebas Pasung Dan juga Dapur untuk Keluarga Valens Kepada Tung Salah Satu Hal yang Cukup menarik Kalau kita Melayani Orang-orang Kampung Yalah Bahwa Sembakat Kotor Royong Dari Orang-orang Kampung Itu Sangat Tinggi Jadi mereka Bekerjasama Membahu Membantu Menurunkan Semen Besi Dan lain-lain Dari Kendaraan Untuk Memperlancar Pembangunan Rumah Bebas Pasung Untuk Valens Dan Betapa Kita Berharap Agar Rumah Yaitu Lekas Selesai Dibangun Sini Valens Lekas Sini Kami Tetap Harapkan Dua Dukan Saudara Sekalian Karena Pahan Bangunan Yang Kalian Butuhkan Masih Cukup Banyak Ini Dari Sibagian Ini Mobil Tidak Bisa Naik Dan Dalam Perjalanan Pulang Ternyata Kita Mengalami Kendala Yang Sama Yaitu Hari Semakin Malam Kendaraan Kita Mengalami Kesulitan Untuk Menlewat Jalan Buruk Dimana Kendaraan Kami Yang Kami Pakai Beberapa Reng Sempat Tahan Disini Satu Hari Satu Malam Walaupun Kemarin Tidak Hujan Tapi Ternyata Kami Juga Mengalami Kesulitan Untuk Melewati Jalan Itu Tapi Ya Puji Tuhan Menjualan Dan Jalan Sama Para Fatir Dan Juga Orang-orang Kampung Datang Untuk Mendorong Mobil Keluar Dari Jalan Itu Bagaimanapun Juga Ya Kami Sama Kita Perjuangan Kerja keras Untuk Bisa Melati Medan-medan Yang Sulit Seperti Ini Dan Keliatannya Kedaran Kami Cukup Kecil Untuk Bisa Melewati Jalan Tapi Kami Menggunakan Apa Yang Kami Miliki Dan Kami Pun Sangat Bersyukur Dengan Apa Yang Ada Pada Kami Yang Terpenting Kami Bisa Melayani Dengan Baik Bantu Menjangkau Kampung Pasien Pasien Atau Orang-orang Kecil Yang Ada Dalam Flores Salam Flores